Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di sana tutorial Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara mengatasi lupa password Internet banking BNI Untuk mengatasi lupa password Internet banking BNI ini cukup mudah Silahkan teman teman tonton aja Video ini sampai selesai Ada beberapa poin disini yang perlu teman teman perhatikan Untuk bank BNI Internet banking dan mobile banking nya itu Berbeda akun nya Tidak seperti di BRI Kalau di BRI itu akun internet banking dan mobile banking nya itu sama Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga Nomor yang terdaftar Di internet banking itu Di internet banking ya bukan di mobile banking Masih aktif kemudian kita persiapkan User ID nya User ID internet banking nya Selanjutnya jika sudah dipersiapkan Kita langsung menuju langkahnya Kalau internet banking itu Bisa dibuka di laptop Ataupun di hp Nah cara bukanya tinggal kita masuk ke browser Disini saya pakai browser chrome Kemudian di address sebenarnya ini Kita cari aja Ib BNI gitu Atau tulis aja seperti ini BNI BNI Dan teman teman Cari yang alamatnya seperti ini Httpst2.ibank.bni.co.id Seperti ini Teman teman klik aja Ingat Alamatnya jangan sampai salah ya Seperti ini Ibank.bni.co.id Atau kalau teman teman ragu Bisa pakai aplikasi mobile banking BNI ini Tinggal buka aja aplikasi mobile banking BNI nya ini Kemudian di pojok kiri atas ini Diklik Menunya Dan kita cari yang Biar internet banking Seperti ini Maka disini kita diarahkan ke browser Kita pilih browser nya Saya pilih browser chrome Tampilan awalnya seperti ini Kalau pakai hp Nah agar tampilannya ini sama seperti di laptop Kita klik ubah ke versi desktop Yang ini Kemudian Di bawah ini ada beberapa pilihan fitur Forgot user id Forgot password Dan fake Demo Times Untuk forgot user id ini Kalau teman teman lupa user id Tapi sebagai ketahuan saya Untuk lupa user id ini Tetap harus datang ke kantor bank Tidak bisa melalui online Ataupun melalui mesin ATM juga tidak bisa Sudah saya coba kemarin Kemudian Untuk lupa password Kita klik yang ini Lupa password atau kata sandi Kita klik yang ini Disini ada dua pilihan yang bisa kita pilih Mau meresetnya atau menggantinya Melalui online Kemudian bisa juga mengganti melalui mesin ATM Disini saya coba melalui online aja Tanpa harus datang ke mesin ATM Kita cetak yang set password online Dan kita geser ke kanan Di bagian kanan ini kita klik continue Kemudian di bagian sini Kita isi user id nya User id internet banking nya Kita masukkan di bagian sini Saya coba masukkan Dan kita Masukkan kode yang ini Kesini 93 97 Kemudian jika sudah Kita geser ke kanan Dan kita klik continue Nah ini ada kode Kode OTP Yang harus kita masukkan Kemudian ke bagian sini Kita masukkan kode OTP nya Nah ini kode OTP nya Maaf saya sensor ya Untuk kode OTP ini Sekipun saya juga boleh pakai Karena ini terkait perbankan Untuk keamanan aja Kita coba masukkan Oke setelah dimasukkan Geser ke kanan Ini kita klik continue Nah disini kita diminta Memasukkan password baru Untuk cara pembuatan password nya Kurang lebih seperti ini Password tidak boleh Terdiri dari user id Artinya tidak boleh sama Dengan user id Contohnya kalau user id nya Bobby 123 Maka Kemudian password nya ini Tidak boleh mengandung kata Bobby Harus pakai password yang lain Dan password yang baru Tidak boleh sama Dengan password yang lama Dan password minimal Adalah 8 karakter Dan maksimal 12 karakter Dan kombinasi Antara huruf dan karakter Harus ada huruf Ada angkanya juga Minimal ada 2 angka Saya coba buat Gulang lebih seperti ini Saya sensor ya Kemudian kita masukkan lagi Password yang sudah kita buat Ini di atas ini Kita masukkan di bawahnya Jika sudah dibuat Kita klik continue Disini password nya Tidak boleh sama dengan password Yang kita gunakan sebelumnya Ini muncul seperti ini Kita buat yang baru Jadi setelah kita buat yang baru Kita klik continue Dan berhasil Disini sudah ada notifikasi Seperti ini Password can you successful Ini artinya Password kita sudah Berhasil diganti Kita coba login Kita coba login Menggunakan password yang baru Yang sudah kita gunakan Kita klik Go to login pack Dan kita login Di bagian sini Kita coba login ya Kita coba masukkan password yang baru Yang sudah kita buat Kemudian kita masukkan kode yang ini Ke bawahnya ini 2658 Kita klik login Dan sudah bisa login Ini tampilan awal Dan sudah login Ini artinya Password kita sudah kita ganti Dengan password yang baru Dan untuk internet banking nya Sudah kita bisa kita gunakan Untuk transaksi Selamat mencoba Semoga sukses Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di tutorial berikutnya